Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kali ini kita akan coba menerbangkan djavata menggunakan remote rc2 jadi selama ini kan kita menggunakan motion control kali ini kita akan coba menggunakan drone eh drone pula remote fpp nya yang untuk racing ini dia kita buka dulu pertama kita keluarkan dulu dj google ya kemudian drone nya oke ini remote nya ini dia remote tadi kita bilang modul datang dari depok ya kemudian baterai nya baterai google oke kita akan coba pertama kita colok dulu google nya ya ini kita colok seperti biasa kemudian baterai nya pastikan baterai dalam kondisi bagus oke lengkap kemudian drone nya kita pasang baterai nya dulu ini ini dia oke iya itu udah terbang biar 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 home point dulu oke oke kita mulai terbang ya kawan-kawan kemudian jadi pertama ini pertama kali saya menggunakan drone dj app remote app ya pertama kita terbang-terbang santai dulu langsung kita masuk ke hutan ya oke memang agak fashion nya memang agak berbeda ya dari menggunakan motion control karena disini kita butuh jadi saya nanti akan menampilkan secara real time ya apa yang saya terbangkan sama yang tampak di jia google ini kemudian di remote app ini kita tidak dapat bantuan ya tidak dapat bantuan seperti yang di motion control kan woi woi aduh hampir saja ada monyetnya ketakutan monyetnya sorry sorry kalau di motion control itu kan kita dapat apa namanya bantuan titik penunjuk ya arah di apa di di ininya di google nya ini gak ada sama sekali ini real semua memang tidak ada bantuan sekali jadi kita butuh hati-hati kita coba lagi ini saya mau bawa terbang dulu di santai tanpa halangan saya kelilingi dulu ya oke waduh seru ya memang kalau belum pernah main drone areal ya atau sorry drone app dia akan terasa liar ya tapi karena menggunakan DJ Apata ini waduh waduh oke kita coba masuk ke hutan oke 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 kita coba lagi masuk ke hutan ini kita kelilingi kampus Umar lagi ya oke 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 wui 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 kalau untuk manuver yang nampaknya remote ini oke oke kita coba lagi masuk ke hutan ya santai saja wui waduh 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 wui santai santui santui saudara-saudara waduh tabraan Alhamdulillah tabraan tabraan ya tabraan ada impact detect maaf keterusan oke 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 ya jadi ini untungnya menggunakan DJ Apata ya aduh tabraan nah coba kita ini enggak jatuh dah jadi DJ Apata ini ya langsung diberitahu ada deep impact gitu ya oke kita main pelan-pelan untuk itu ya takut lah takut-takut tabraan nah nabrak ayunan tadi ya aduh-aduh oke ya santuy 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 Oke kita coba main dulu santai santai wih wih aduh-aduh tadi tabraan ya itu itu ya itu tadi bisa bilang kalau sudah terbiasa menggunakan motion control terus kita pakai remote mengagak sedikit butuh kehatian extra ya karena dia menggunakan dua tangan kalau motion control kan hanya tangan ya tapi kita pelan-pelan saja pelan-pelan oke ya kawan-kawan jadi memang harus ini pengalaman pertama saya menggunakan DJ DJ remote RC ya udah cubit kayak gini ya megang sticknya dicubit gitu ya saya menggunakan jempol saja tapi man setelah setelah terbiasa menyebabkan eh asyid ya oke tadi mana akhirnya tadi kita kembali ke ayunan lagi ya aduh-aduh seru ya oke kami kenapa kita kembali ke ayunan lagi yang tadi kita jatuh ya eh hampir jatuh wiuz wup aduh ampir l,- sorry 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 ya sorry keseruan ya karena baru pertama kali menggunakan remote fp2 ini bawahnya mau kentang-kentang aja ya oke 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 kawan-kawan kita masuk kutang lagi nih ya klink-klink dulu uuuh uuuuh 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 seru juga ya tapi memang dibandingkan menggunakan motion control ya ini jauh lebih sedikit sulit ya karena memang kita fokusnya ada di dua tangan atau dua tangan kanan kiri ya satu tangan kanan itu untuk maju ya menguntur maju mundur kemudian yang tangan kiri untuk naik turun dan maneuver saya rasa seperti itu ya lebih kurang kita coba masuk utam lagi ya masuk utam lagi uuuuh 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 wuz waduh waduh santuy 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 waduh waduh nah saudara-saudara ternyata tidak semudah dibayangkan ya menggunakan remote FTP2 ini Oke Wulis waduh aduh sorry 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 kok jantung juga kenapa disayangnya agak kencang ya kenapa kencang enggak seru dia Rukiya kita masuk nyaman dulu tadi lutan ya yang jauh lebih keuntungannya menggunakan remote RC2 ini kita bisa mak mundur ya mundur sama poi manuver orbit yang lebih tidak belum dicoba jadi mundur ya bisa mundur kemudian kita bisa manuver memutari objek ya memutari objek jadi itu dia kelebihan ya kalau saya rasa seperti itu ya kalau kita kita kelilingi dulu mudah ini ya ini masih menggunakan remote nah seperti ini ya kontrol ini nah ini ya ya jadi ah ini dia kalau dia apa nggak bisa ya menggunakan motion kontrol tidak bisa ini bisa ini yang saya bilang tadi ya kelebihan ya oke jadi kita bisa memutari objek sekarang 360 lah seperti itu oke kita naik tinggi dulu naik tinggi oke oke itu kampus rumah ya oke kita coba lagi masuk ke mana nih masuk utang lagi ya menurut juga masuk utangnya tim saya jujur lebih cenderung oke aku akan awalnya menggunakan itu ya menggunakan brown apa motion kontrolnya itu ya lebih apa lebih aman menggunakan motion kontrol tapi kalau udah terbiasa enggak lebih enak juga menggunakan rc2 ini oke oke baterai 20% kita kembali ya batas sudah 20% dari aman saja kita coba sekali lagi kita mutari ini sama umaya oke nanti akan saya tunjukkan juga di Google Google nya ya kawan-kawan kawan-kawan kena medan oke kena medan kita tadi sudah review ya sudah nerbangkan drone DJI patah menggunakan remote rc2 ini dia nah jadi yang mau saya simpulkan apapun pilihan kita baik menggunakan motion kontrol atau remote rc2 ini ini itu tergantung kembali ke pilotnya masing-masing tetapi saya mau beritahu kalau menggunakan remote rc2 seperti ini ini kita dibutuhkan fokus lebih ya fokus lebih karena karena kedua tangan kita itu bekerja secara seimbang tidak ada waktu untuk senggang karena senggang sedikit saja maka innalilahi ya jatuh langsung drone nya seperti yang saya lakukan tadi karena nggak fokus atau kesuran karena tidak bekerja sama antara kanan kiri jadi akhirnya crash beda halnya kita jika menggunakan motion control nah motion control ini lebih mudah untuk user ini sangat user friendly sekali ya kalau untuk pemula saya rekomendasi ini bagus sekali tetapi kelemahannya ini tidak bisa manuver secara ekstrim misalnya membuat poe objek yang diputari kemudian mundur ini nggak bisa karena sifat motion control dan maju nah tetapi kita menggunakan ini motion control cukup dengan satu tangan saja tangan yang kiri bisa merokok ya kan minum kopi ngobrol dan banyak hal yang bisa dilakukan menggunakan motion control nah kalau menggunakan remote rc2 itu tidak bisa dilakukan jadi inilah ini ini kelebihan dari rc2 kedepan saya rasanya akan menggunakan remote rc2 untuk mengendalikan apa tak karena passion saya kelihatannya dapat di sini ya his ya karena bisa manuver bisa poe dan lain halnya ya jadi ini merupakan remote langkah saya baru dapat dari pesan dari depok dengan harga resmi normal semalam itu ya Alhamdulillah jadi kedepan Insya Allah saya akan menggunakan remote rc2 untuk mengambil semua footage video drone di jepatan saya rasa itu saja ketemu dan sampai jumpa di video-video lainnya hui hui